Intro Santa, Perpetua, dan Felicitas, Martir Perpetua dan Felicitas adalah dua orang perempuan Kristen yang mati sebagai martir pada abad ketiga dan dinobatkan sebagai Santa Mereka berdua berasal dari Kartago, Afrika Utara Pada saat itu kekuasaan politik dipegang Kaisar Romawi, Septimus Severus yang mewajibkan seluruh penduduk di setiap wilayah kekuasaan Romawi untuk menyembah dan memberikan persembahan kepada Dewa Dewi Perpetua dan Felicitas hidup di Kartago, Afrika Utara pada abad ketiga Pada masa itu menjadi penganiayaan yang hebat atas orang-orang Kristen oleh Kaisar Septimus Severus Perpetua yang berusia 20 tahun adalah putri seorang bangsawan kaya Semenjak kecilnya ia selalu mendapatkan apa yang ia inginkan Tetapi ia sadar bahwa ia mengasihi Yesus dan iman Kristiania jauh lebih berharga dari apapun yang dapat ditawarkan oleh dunia Oleh karena imannya itulah ia menjadi seorang tahanan yang siap menghadapi hukuman mati Felicitas pelayan Perpetua yang Kristen adalah seorang budak Ia dan Perpetua bersahabat Mereka saling berbagi iman dan cintakan Yesus Felicitas juga rela kehilangan nyawanya bagi Yesus dan bagi imannya Oleh sebab itu ia juga menjadi seorang tahanan yang siap menghadapi hukuman mati Felicitas adalah seorang istri Ketika sedang di penjara karena imannya Ia juga menjadi seorang ibu muda pula Bayinya diangkat anak oleh seorang wanita Kristen yang baik Felicitas amat bahagia karena sekarang ia dapat pergi sebagai martir Perpetua dan Felicitas menolak, menyembah, dan memberikan persembahan kepada Dewa Dewi Sebagaimana diperintahkan oleh Kaisar Ayah dari Perpetua sudah berkali-kali membujuknya untuk mengikuti perintah tersebut supaya ia selamat Namun Perpetua menolak Konsekuensinya mereka harus menjalani hidupnya di dalam penjara Selain itu mereka juga disiksa dengan dimasukkan ke dalam sebuah arena melawan binatang buas Mereka terluka hebat Konon ketika Felicitas akan diterkam oleh binatang buas Perpetua melemparkan jubahnya ke arah binatang buas tersebut Lalu seketika binatang tersebut mundur dan tidak ingin melawan mereka lagi Akhirnya mereka menjalani penderitaan terakhir yaitu dipancung dengan pedang Tepat tanggal 7 Maret tahun 203 Mereka mati sebagai martir dan dikenang sebagai santa sampai saat ini oleh umat Kristiani Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!